tes tes dicoba tes dicoba setelah perjuangan alhamdulillah jam 1 tes tes dicoba cek sound ya cek sound cek sound monggo cek sound sinyalnya gimana sinyalnya kalau ini saya double pakai wifi sama pulsa data syukur syukur oke ya bismillah bismillah dilancarkan oke mbak ipang mas aku sudah ikut live ada juga 3 mbak mas sudah menunggu ini ya oke ini ada mas aku semangat pagi dari klaten alhamdulillah suaranya joss mbak win aduh kangen sekali ya mbak win lama gak ketemu mbak win arsih ini diamon yang luar biasa dari fks 513 mbak aria dui mbak pari ya sinyalnya masuk jelas alhamdulillah mbak ita mbak ita di pekalongan mbak vina mbak vina oke mbak alhamdulillah ya ini tadi sempat agak luar biasa ya ini kita mulai jam 13 lebih 11 ini kita mulai sambil apa cek oke oke terima kasih teman teman sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi semangat pagi untuk teman teman mitra nasa luar biasa di siang hari ini ya kita masih bisa bertemu walaupun secara online secara tatap muka lewat hp tepuk tangan untuk fks ya fks selalu menyelenggarakan event-event yang luar biasa sehingga kita walaupun di tengah situasi seperti ini ya tapi masih bisa secara live secara online ini kebetulan saya dapat jatah yang pertama di kelas master eh master marketing langit online ya di ini wah bu yeni waalaikumsalam ya lama sekali siang hari ini kita pengen mencoba mencoba untuk menyampaikan tentang sebetulnya marketing langit itu apa sih itu mungkin bagi teman teman ya oh iya perkenalan dulu ya perkenalan saya pemegang stokis R1805 dari Cilacap ya teman teman dari Cipumas mungkin sudah sangat biasa mengenal saya barangkali yang belum bisa ada nama anak itu tambah joss jadi saya kasih ramah sarah nasa oke ya ini materi pertama kita hari ini yaitu eh mas Heri dari kendal semangat pagi ya jadi kita pengen belajar mengupas sedikit tentang marketing marketing langit itu apa sih gitu ya marketing langit kok ada marketing langit berarti kalau langit berarti ada bumi berarti marketing bumi ya jadi eh marketing langit itu adalah usaha-usaha yang kita lakukan selain dengan ilmu gitu ya mendobrak langit agar kita bisa mencapai kesuksesan nah ini sebelum kita kupas tuntas itu ya mungkin eh saya pengen bertanya ini kalau bapak dan ibu gitu ya bapak dan ibu yang ada di FKS atau di grup MLO ini lebih sukses gitu atau yang mbak itu kok kayaknya laris ya dagangannya laris terus ya terus yang disana kok kayaknya gampang banget mau ini mau itu dan lain sebagainya nah kalau menurut teman-teman gitu ya menurut teman-teman kesuksesan itu sebuah kebetulan atau enggak sih atau ya Wong itu dia itu memang ibaratnya ya jelas aja sukses Wong dia linknya banyak atau mungkin apa teman-temannya banyak yang sukses atau mungkin dia ya sukses ya jelas dia itu sukses Wong dia itu apa modalnya besar dan lain sebagainya gitu kita monggo sambil minum-minum ST atau apa boleh karena ini cuaca panas ya kalau saya minum air putih yang udah ditetesi sama NSTM gitu ya nah ini nah ini monggo bisa dijawab kira-kira nah ini oke ada yang denger-denger sambil lihat-lihat gitu ya oke ini ada yang jawab nih yang disini ini ya gitu ya jadi apa itu tidak serta-merta gitu ya nah tapi kenapa kok si A dan si B ini dari tingkat kesuksesan itu berbeda nah oke Mbak Afif kesuksesan itu hasil dari usaha mak oke nah tapi kenapa ada yang si A kemudian kenapa kenapa dari seperti menjadi menjadi apa bumerang dari kita gak boleh tapi yang penting kita mengevaluasi gitu ya nah sebelum masuk kesana saya ingin bertanya dulu kalau menurut teman-teman gitu ya menurut teman-teman itu bahagia dulu apa sukses dulu ini bukan telur apa ayam dulu ya tapi ini ini sebuah apa apa ini ya sebuah pertanyaan dari saya kira-kira kalau menurut teman-teman itu bahagia dulu atau sukses dulu yang bisa jawab saya kasih senyuman mumpung senyuman belum belum dilarang ini mohon maaf ya kalau sinyalnya nanti agak selendup-selendup gak apa-apa yang penting tetap jalan terus gitu nah oke jadi apa yang terpenting itu adalah bersebahagia dulu karena bahagia itu yang meresap kemudian mendatangkan kesuksesan coba misalnya nyenangkan praktekkan mau ketemu dengan pelanggan atau calon konsumen sedang menginfokan suatu produk gitu nah ketika pada saat bertemu itu kok produk tapi kita sudah wajahnya mungkin sudah sudah gak enak dulu gak kelihatan bahagia atau mengeluh dan sebagainya kira-kira dibandingkan dengan orang yang kemudian rasa bahagia disini happy gitu ya atau kemudian tampilannya itu senyum senyum yang tulus kemudian mendoakan dan lain sebagainya kira-kira yang bersangkutan itu sekali jendangan akan terbawa oleh emosi yang merasa tidak bahagia terus itu tapi ketika kemudian kita balik bahagia dulu bahagia berusaha mengikuti itu memang yang paling betul gimana sinyalnya kalau ini bisa di copy ya sinyalnya kedengeran apa enggak ini kok enggak jalan-jalan yang komen-komen yang berikutnya itu caranya berbahagia itu seperti apa secara konsepnya itu secara hukum alam itu bahagia dulu baru kemudian sukses lah kalau begitu bagaimana sih menciptakan kebahagiaan gitu loh padahal kita masing-masing memiliki mungkin masalah bersabar terhadap segala ujian teman-teman sedang ada masalah sedang ada ujian sedang ada konflik dan sebagainya satu yang pertama itu bersabar mbak saya itu kadang-kadang baper ya tapi jangan terlalu lama cukup lima menit setelah itu hilangkan yang penting pada saat yang setelah itu adalah bersabar oh ya bisa ambil nafas gitu ambil nafas yang dalam sambil kalau yang muslim mungkin bicara atau menyampaikan astagfirullah gitu ya kemudian kalau dapat ujian itu berarti dia mau naik kras 2 kan gitu nah sama di ujian kehidupan juga sama bersabar kemudian jalan apa enggak iya jalan berarti jalan enggak ya ini ya teman-teman ya insya Allah jalan lah jalan oke ya terus kemudian yang kedua teman-teman mungkin sudah sering sekali mendapatkan yang namanya terapi syukur terapi syukur bahkan kalau di facebook itu sering banget ya ada dan bisa merasakan indahnya dunia dan lain sebagainya nah itu apa itu adalah tema bersyukur bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan yang kita terima dari Tuhan Yang Maha Esa itu ya itu yang kedua yang ketiga itu adalah memaafkan memaafkan jadi ketika ada orang lain yang kemudian apa membenci kita gitu bukan kita yang berbuat salah tapi orang lain yang orang lain yang berbuat salah kepada kita yang pertama kita lakukan ya misalnya di Sirii Tonggone atau ada mungkin ada kayaknya sih gak mungkin lah di under FKS ya downline yang marah ke upline misalnya dimarahi dia gak cocok sama kita kemudian pokoknya iri dan lain sebagainya nah dia kemudian memaafkan benci kita nah itu kita kemudian dengan hati yang bersabar yang berbesar hati kemudian memaafkan itu jauh lebih luar biasa dari sedekah materi gitu ya kemudian sedekah apa yang kita tersenyum kepada orang itu tuh sudah termasuk sedekah jadi menyenangkan hati orang lain ini juga bisa menimbulkan efek positif kepada diri kita kemudian menjadi bahagia ingat misalnya kerja keras itu mangkel kemudian rasa apa ya kayak geresulo atau apa tapi mengeluh gitu ya tapi rasakan itu tadi ya bahagia dulu gitu jadi konsepnya bahagia dulu baru sukses kemudian bahagia didapatkan dari yang pertama bersyukur memaafkan bersedekah dan yang kelima nih yang kelima yang agak susah ya dan yang agak susah tapi mungkin kalau kita lakukan itu ya luar biasa juga efeknya yaitu melawan penyakit bisa di sinyalnya gimana ya sambil santai ini mungkin sebelum dilanjut sinyalnya bisa di copy sampai ke situ siaranya mohon bisa responnya kalau itu sudah sampai itu ya bisa mbak ipang berarti oke ya ada bersabar bersyukur memaafkan bersedekah kemudian melawan penyakit hati itu salah satu cara untuk menciptakan kebahagiaan atau untuk cara kita berbahagia itu ya nah yang selanjutnya yang selanjutnya itu ya itu adalah bagaimana supaya bisnis kita berkembang laris seperti kayak tadi misalnya yang kita lihat ada dua tipe ya lakukan itu adalah memperbanyak rekening kebaikan nah ini tadi konsepnya sudah ya ada apa bahagia dulu baru sukses kemudian yang kedua itu adalah memperbanyak rekening kebaikan loh ada rekening kebaikan ya mbak ya jadi ada yang namanya rekening kebaikan rekening kebaikan itu yang kita lakukan yang sifatnya adalah kebaikan dalam kehidupan kita hal-hal baik hal-hal positif yang kita lakukan gitu ya mungkin bapak dan ibu peserta MLO terperangkap di gua pernah dengar atau tidak mungkin bagi peserta yang pernah ikut KDI Fokus pernah ya jadi ada apa ada dua ada tiga orang yang masuk ke ini ya masuk ke hutan gitu ya nah kemudian setelah masuk ke hutan itu dia ceritanya itu tersesat nah tersesat kemudian terperangkap di dalam gua nah terperangkap di dalam gua terus setelah itu orang yang pertama itu bingung satu dua tiga ini semua laki-laki gitu ya kemudian masuk ke gua gitu karena tertutup jadi enggak jadi enggak bisa bisa tertutup nah pada saat tertutup itu jadi yang namanya apa mereka itu bertiga udah bingung sekali udah bingung udah mau seperti apa gitu nah tapi ternyata ada yang satu menyelutup gitu mengingat-ingat rekening kebaikan kita apa saja yang pernah kita lakukan selama ada di dunia gitu nah pemuda yang pertama itu tadi kemudian dia mengingat-ingat saya dulu ya Allah ya Allah ya Rob semoga dengan rekening kebaikan yang saya dapat yang saya miliki bisa membuka pintu gua ini saya dulu punya karyawan gitu ya dia berkhianat tapi saya sudah memaafkan gitu nah seperti itu kemudian pintu gua itu tadi terbuka sedikit tapi sedikit enggak bisa langsung keluar gitu ya oke kemudian yang kedua ini pemuda yang kedua itu dia bilang ya Allah ya Rob beberapa rekening kebaikan di diri saya yaitu saya merawat ayah dan ibu saya yang sudah maaf sudah tua sudah rentah ibu saya kalau misalnya mau ke kamar mandi harus saya keluar dari gua yang pengat ini ya Allah ya Rob gitu apa yang terjadi itu kemudian bisa terbuka juga tapi belum sempurna jadi belum bisa untuk keluar dari ketiga orang itu keluar dari gua itu enggak bisa nah giliran yang ketiga ini yang ketiga juga kemudian dia menyampaikan saya punya rekening kebaikan dulu pernah memberi makan orang miskin orang yatim dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah alhamdulillah itu kemudian terbuka sedikit ya jadi akumulasi dari tiga itu kemudian bisa membukakan pintu gua tersebut hingga tiga orang yang terperangkap di gua itu bisa keluar nah ini sebetulnya biasa bila memang Allah itu berkehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu berkehendak dan kita memiliki atau memintakan kepadanya bahwa Gusialo saya tuh punya ini saya pengen jadi menabung kebaikan bahasanya ya nah menabung kebaikan itu suatu saat kita akan bisa memanenya contohnya ya seperti yang tadi tiga orang yang penghuni gua atau yang terjebak di dalam gua tadi nah karena apa karena di dalam ini saya menyetir Quran surat Al-An'am ayat 127 ya dialah pelindung mereka disebabkan apa amal-amal soleh yang senantiasa mereka kerjakan jadi apa yang kita lakukan itu bisa kita apa tabung kita lakukan menabung rekening kebaikan menabung kebaikan hingga memanenya itu bukan karena tanpa sebab itu memang ada di dalam Al-Quran jadi dialah pelindung mereka yang disebabkan oleh apa amal-amal soleh yang senantiasa nanti nggak usah buat apa nabung kebaikan mbak toh itu juga nggak peduli ya bagus memang kalau kita sudah berbuat baik ya niatnya berbuat baik aja gitu jangan kemudian nanti akan saya dikeluarkan dari permasalahan tadi gitu ya nah makanya ada yang bisnisnya berkembang ada yang tidak mungkin ukurannya berbeda ya tapi paling tidak yang kita rasakan itu enak yang kita rasakan itu kita bersyukur dan sebagainya salah satunya kemungkinan dari banyaknya apa kebaikan kebaikan yang sebetulnya kita tidak tidak apa tidak harapan untuk menjadi ini ya tapi kita memang memang senang aja melakukan kebaikan ya ikhlas kemudian ada orang jahat kita memaafkan walaupun tetap di ini ya amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap jadi misalnya dia salah kita sampaikan itu salah tapi kemudian kita maafkan itu itu juga apa istilahnya menjadi salah satu rekening kebaikan kita gitu ya putar ulang gitu ya atau besok atau bahkan suatu saat nanti misalnya kok ada homesharing berserta teman-teman di grupnya nanti bisa juga di putar ulang gitu ya jadi memang belajar tidak harus satu kali ya bisa berkali-kali makanya bersyukur sekali kalau kita kemudian sekarang pakai apa grup FB jadi mudah lebih mudah mengulu apa istilahnya itu enggak ini loh maksudnya kalau kita lakukan dengan terbiasa itu lama-lama akan sangat terbiasa jadi enggak bisa tiba-tiba kita mau tadinya kita sifatnya enggak baik ya misalnya sifat dasar kita enggak baik kemudian pengen berubah menjadi baik itu mungkin melalui proses 1, 2, 3 hari, bulan bahkan bisa tahunan gitu ya tapi kalau udah terbiasa kita apa-apa itu nothing to lose gitu ya misalnya membantu ya udah membantu kemudian apa misalnya memaafkan orang yang jahat yang memaafkan gitu tuh lama-lama udah terbiasa enggak ada lagi rasa baper enggak ada rasa iri dengki enggak ada rasa misalnya apa ya cepat putus asa kemudian mungkin dan lain sebagainya oh ya ini yang putus asa putus asa itu ada satu gitu ya cerita Nabi Yunus Nabi Yunus teman-teman bagi yang umat Islam mungkin udah sangat familiar dengan kisah ini ceritanya itu kan Nabi Yunus itu menyerukan kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah gitu ya tapi ternyata kaumnya itu sama sekali tidak merespon dengan baik gitu nah apa yang kemudian bukan kemudian mendoakan tapi mengutuk kaumnya akhirnya sampai kemudian Nabi Yunus ini pergi ke ini ya pergi ke laut gitu terus di sana dapat kapal ternyata kapal itu ada gelombang besar dan memang harus mengosongkan atau membuang beberapa barang bawaan yang secara nekaboten gitu ya ini terlalu berat kapalnya akhirnya harus dikeluarkan akhirnya semua barang yang disitu keluarkan semua yang ada hanya orang-orang gitu termasuk Nabi Yunus tadi nah ternyata itu kurang harus ada yang dibuang ke laut itu padahal laut di luar biasa gitu ya nah karena sesuatu hal semua akhirnya sepakat yaudah ini harus satu orang tambah satu yang harus dibuang ke laut pakai diundilah tiga kali undian ternyata yang salah disitulah kemudian di dalam perut ikan itu itu kan berarti Nabi Yunus itu kemudian sadar oh iya saya itu telah berbuat jahat artinya saya itu telah iri dengki poin sifat-sifat yang buruk itu jadi itu salah satu kalau tadi rekening kebaikan yang kedua adalah rekening keburukan hindarilah apa sebisa mungkin tabungan di rekening keburukan gitu ya nah ini ya ini sampai jam berapa ya pokoknya terus ya jadi sudah tahu ya konsepnya yang pertama jadi saya ulangi lagi kalau teman-teman ada yang baru gabung yang pertama itu bahwa konsep hilang disyukuri ya punya keluarga yang hebat punya anak yang pintar gitu ya walaupun kondisinya mungkin saat ini belum pintar gitu ya masih nakal tapi jangan sekali-kali diucapkan anak-anak tapi ucapkan Alhamdulillah anakku soleh soleh dan seterusnya atau mungkin bagi teman-teman yang punya suami atau istri mungkin belum mengizinkan gabung di NASA doakanlah bersyukurlah Alhamdulillah suamiku atau istri tahu kalau yang namanya bisnis NASA seperti ini seperti ini gitu jadi kita legowo memaafkan ikhlas penuh dengan rasa syukur kemudian yang keempat berbagi atau bersedekat bisa berbagi ilmu berbagi misalnya ada teman dari jaringan lain kita ada yang tanya jangan kemudian ah kamu jaringan lain bukan seperti itu ya kita tetap aja bebas asal itu tidak yang menyangkut dengan strategi dan lain sebagainya gitu kemudian yang kelima melawan penyakit iri hati penyakit hati ada iri hati putus asa mudah baper dan lain sebagainya nah kemudian setelah kita punya apa bahagia itu nah cara mendapatkan kesuksesan yang selanjutnya adalah memperbanyak rekening kebaikan rekening kebaikan itu bisa kita kemudian minta ke kita minta-minta gitu ya nah ini kemudian sisi baiknya akan memberi tapi sisi jeleknya jangan dikasih lah uangmu kan tinggal 20 ribu misalnya kayak gitu nah kita mulai dari yang kecil dulu mungkin dikasih 5 ribu atau seperti apa kalau sudah berani langsung semua uang kita diserahkan ya bagus tapi kadang-kadang sisi jelek itu tapi itu harus dilatih dilatih artinya memperbanyak rekening kebaikan kita gitu ya nah selanjutnya nah ini ada mengapa sih kita harus memperbanyak rekening kebaikan gitu ya itu firman jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri tapi jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri ini Quran sulat al-isra ayat 7 ya jadi bukan hanya wah Mbak Rahma mau ngomong enggak ini di Al-Quran itu ada jadi kenapa kita harus sering-sering berbuat baik itu karena ada ada ayatnya disini otomatis kan misalnya gini sampaikan sama teman di grup Mbak Rahma suruh pakai wifi aja oke ini udah pakai wifi ya ya NSTM ini minum seger ya kemarin saya habis vaksin Alhamdulillah pakai NSTM ini enggak begitu sakit banget mungkin karena tapi juga karena apa saya pas kebetulan bantu suami di kolam jadi kan agak capek gitu tapi secara umum enggak masalah gitu oke ya nah ya nanti saya cek juga di grup telegram nanti saya pilih secara acak lah tiga orang dapat hadiah apa ya Mbak Bapak sabun kolaskin coba sabun kolaskin bawa sini tiga ya ini nanti kita ada PR ada praktek ya ada praktek yang akan saya sampaikan jadi hadiahnya masing-masing sabun kolaskin ya ini sabun kolaskin kecil tapi kan ini bisa wajahnya jadi celing gitu ya ini satu-satu nanti saya pilih secara acak dan keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat maksudnya siapa yang nanti bisa bisa buku masing-masing ya itu praktek membuat rekening kebaikan sejumlah 15 poin yang dilakukan hari ini dari pagi sampai jam 1 siang ini kira-kira teman-teman sudah melakukan rekening kebaikan apa saja sejumlah 15 poin misalnya nih satu bagi yang emak-emak ya yang emak-emak satu bangun subuh langsung apa sholat gitu ya terus kemudian yang kedua memasak yang ketiga apa dan seterusnya sampai mungkin ke pasar disana dari subuh tadi atau dari bangun tidur tadi sampai siang ini tulis ya 15 poin nanti di-share di grup telegram gitu ya di-share di grup telegram nah kemudian yang kedua itu tadi kan kita apa berbeda dan yang kedua praktek kedua sebutkan 10 hal yang disyukuri sambil ucapkan terima kasih ya Allah gitu ya terima kasih ya Allah atas apapun yang teman-teman syukuri bisa tentang kehidupan bisa sampai secara normal tanpa ada alat bantu sampai saat ini terima kasih ya Allah terima kasih terima kasih gitu ya itu coba teman-teman tulis ya walaupun nulis di buku gitu nulis di buku tapi sambil di-sapkan dan di-resapi itu luar biasa sekali karena memang ketika sudah dinaskan oleh yang maha kuasa ya ketika kita itu bersyukur itu yang maha kuasa itu akan menambah nikmatnya nah tapi ketika kita kemudian apa saja yang sudah dilakukan kemudian kemudian yang kedua 10 hal yang disyukuri misalnya terima kasih kepada orang tua terima kasih telah memiliki anak yang soleh kemudian memiliki anak yang soleh soleh kemudian memiliki downline yang luar biasa memiliki apapun gitu ya dan sebagainya itu kemudian sudah ya saya tunggu di grup telegram gitu ya nah sampai sejauh ini ini 111 yang live yang bisa hadir ya ini tapi komennya kalau gak gak jalan ini karena apa ya apakah karena sinyal saya gak bawa tes tes macet terus oke tes malah 29 ini macet macet ya sekarang saya berapa mbak oke mungkin bisa di copy kira-kira seperti apa suara saya di teman-teman diterimanya kalau disini ini apa kurang ya mohon maaf ya sinyal memang gak tahu seperti apa sinyal bisa di copy yang di luar stokis mungkin bisa komen suara saya seperti apa kalau di awal tadi udah bagus ya tapi tiba-tiba kemudian terus enggak yang sekarang bisa di copy bisa dituliskan komennya mungkin mbak dan mas yang gabung ya gak bisa mbak udah udah bisa oke oke ya ini ini tadi udah kita sampaikan ada dua praktek yang kita harapkan bisa masuk ya teman-teman semua nanti bisa praktek dan store prakteknya di grup telegram MLO FKS 513 yang pertama itu praktek membuat rekening kebaikan 15 poin jadi hal-hal baik apa yang sudah teman-teman lakukan dari bangun tidur sampai saat ini kemudian yang kedua praktek sebutkan 10 hal yang disyukuri atas kehidupan teman-teman hingga saat ini kemudian sampaikan di grup telegram saya akan pilih secara acak saya akan pilih secara acak 3 orang pemenang nanti masing-masing pemenang akan mendapatkan sabun kolaskin dan keputusan pemenang tidak bisa diganggu-gugat saya akan memilih secara acak semoga salah satu dari salah 3 dari yang ada di sini bisa mendapatkan keberuntungan amin alohum amin oke ya nah yang selanjutnya saya ingin menyampaikan juga tentang kekuatan pikiran gitu ya kekuatan pikiran itu bagi saya pribadi gitu ya secara testimoni itu juga sangat luar biasa ketika kita berpikir positif insyaallah maka apa yang kita dapatkan itu juga positif contoh hal kecil misalnya kita mau ini berhubungan dengan bisnis nasa kita mau menginfokan produk nasa ya misalnya menginfokan nstm nah ketika kita mau menginfokan kepada seseorang atau beberapa orang kemudian dalam hati kita ah kayaknya dia gak mungkin belilah ah kayaknya dia gak mungkin respon terhadap kita maka biasanya yang akan terjadi ya sama seperti apa yang kita pikirkan tapi kemudian kalau kita dalam hati sudah positif thinking ya sudah dalam hati pikiran kita itu sudah mindsetnya bagus udah gak masalah saya tetap akan menyampaikan menginfokan nstm walaupun yang bersangkutan itu mungkin tidak sakit atau dia sedang tidak membutuhkan produk ini tapi tetap saya infokan nah itu bisa jadi mereka akan responnya yang diberikan kepada kita adalah respon positif misalnya oh aku punya teman ini dia butuh penyak apa obat untuk gabet kamu main ke sana aja nah seperti itu banyak sekali teman-teman yang di kita itu seperti itu jadi kekuatan pikiran itu ternyata sangat mempengaruhi langkah kita untuk mengambil tindakan gitu ya nah kemudian beberapa hal yang selanjutnya itu adalah ini yang kita lakukan di grup ya yang kita lakukan di grup itu misalnya adalah beberapa marketing langit praktek marketing lain praktek marketing langit selain menabung kebaikan terapi syukur dan lain sebagainya amalan yang kita lakukan itu adalah yang disampaikan oleh Pak Munir Pak Munir itu menyampaikan pakai al-waki'ngah nah itu mungkin belum sampai Al-Muluh belum sampai Ar-Rahman dan lain sebagainya yang sudah kita lakukan secara riaduh hampir 40 harian lebih bahkan sudah berapa kali periode itu al-waki'ngah dan Alhamdulillah memang luar biasa ketika di grup itu ada yang sampai tadinya grupnya diam mati gitu ya tidur gitu nah tiba-tiba ketika ada riaduh dengan waki'ngah ini sudah mulai up NSTM satu bulan bisa sampai satu orang 20 bicis harga konsumen ada yang tadinya tidak dinyana-nyana gitu ya timnya tidak bergerak kemudian mendapatkan member baru yang luar biasa member barunya semangat mengikuti apa pelatihan juga langsung oke kemudian apa penjualan juga luar biasa dan seterusnya seperti itu jadi apa beberapa praktek yang kita sampaikan di teman-teman misalnya seperti tadi itu betul-betul kita lakukan Alhamdulillah sangat membuahkan hasil dan yang sangat terpenting sekali ketika kemudian kita mencoba untuk praktek marketing langit ini gitu ya itu hati kita itu tenang menghadapi ujian cobaan kehidupan itu tenang gak mudah apa ya istilahnya terombang ambing atau mungkin ibarat kapal itu mungkin sampai pecah dan lain sebagainya itu enggak ya saya mengalami sendiri jadi apa kita kan dan akibatnya mohon maaf mungkin ada banyak yang keluarganya berantakan karena ekonomi mungkin yang biasanya dapat sekian menjadi tidak dan lain sebagainya teman-teman kita disini banyak sekali yang seperti itu ada kemudian yang dari segi perempuan kemudian nyun sewu sampai kemudian pisah seperti itu banyak sekali ada yang kemudian sampai katakanlah bangkrut dari segi materi itu juga materi ini salah satunya yaitu tadi enggak hanya sekedar bisnis nasa mencari kehidupan dunia saja tapi juga kehidupan di akhirat termasuk juga apapun dalam kehidupan kita seperti itu gitu ya nah ini karena kayaknya ini sinyalnya kurang bersahabat saya lihat ini enggak bisa saling komen teman-teman juga mungkin enggak bisa komen secara langsung enggak tahu kenapa ini tapi yang pasti semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua walaupun peserta MLO itu ada 700an lebih yang disampaikan tadi malam oleh Pak Effendi ya Ketua Harian FKS 513 dan ini yang live tadi ada sekitar seratusan tapi 600 orang yang lain yang belum gabung secara live nanti semoga bisa ikut juga walaupun dengan siaran ulang nanti bisa diklik kembali dan harapannya apa yang bisa kita sampaikan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua jadi saya ulangi lagi bahwa marketing langit itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh kita untuk apa selain dengan ilmu dunia selain dengan ilmu dunia untuk mencapai kesuksesan nah secara umum yang dilakukan itu adalah yang pertama bahagia dulu baru sukses dan kesuksesan itu tidak tiba-tiba kesuksesan itu pasti tetap ada syarat-prasaratnya nah maka dari itu kalau kita pengen pengen apa mencapai kesuksesan dari segi dunia jelas kita harus itiar kita harus macam-macam kita harus berusaha kerja kerah dan sebagainya nah dari sisi marketing langit atau dari segi yang maha kuasa ini adalah salah satunya itu adalah kita harus bahagia dulu sebelum mencapai kesuksesan nah bahagia itu bisa didapatkan kalau satu kita bersabar kemudian bersyukur kemudian yang ketiga memaafkan kemudian yang keempat itu berbagi dan yang kelima itu menjauhi penyakit hati gitu ya nah selain bahagia yang langkah selanjutnya agar marketing langit atau apa yang kita dapatkan melalui pusat selain ilmu dunia itu bisa berhasil yaitu adalah memperbanyak rekening kebaikan rekening kebaikan itu apa adalah kegiatan apa positif yang kita lakukan di dunia ini yang bisa ditabung untuk diambil pada saat kita membutuhkan tapi ini hubungannya bukan secara materi misalnya ke rekening bawang itu enggak ya nah rekening kebaikan ini ternyata di Al-Quran itu sudah dinaskan bahwa apabila kamu itu mau apa sebetulnya bila kita berbuat baik itu adalah untuk diri kita sendiri dan bila kita berbuat jahat itu juga nanti akan kembali kepada diri kita sendiri itu ada di Quran surat Al-Isra ayat 7 kalau berfirman jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri jadi itu sudah dinaskan oleh yang maha kuasa kalau kita baru saja berarti itu biasanya butuh proses gak bisa serta-merta kita memudahkan seperti orang membalikkan telapak tangan kemudian yang selanjutnya itu tadi ya itu kekuatan pikiran kekuatan pikiran ini juga luar biasa sekali bila teman-teman ada yang menyampaikan hidup itu apa kemarin saya di home sharing bersama teman-teman hidup itu apa sih ada yang menyebut hidup itu perjuangan hidup itu apa ya pengorbanan nah itu ternyata ada sebuah buku yang menyampaikan kalau kita itu apa menyampaikan hidup itu adalah perjuangan ya selamanya akan berjuang terus tapi kalau kita menyampaikan hidup itu adalah bahagia hidup itu adalah kesehatan sehat mulia hidup itu adalah bermanfaat bagi sesama hidup itu adalah Kaya raya untuk Bermanfaat dan sebagainya Nah itu ternyata ya nanti kita akan Menuju ke sana dan alam semesta Ini enggak bisa ketika kita sudah Saya bahasanya tadi ya Membrandingkan diri Saya menjadi orang yang sukses Maka alam semesta itu akan Merespon akan merespon Kemauan kita mindset kita Menjadi orang sukses Dan jangan salah Di tengah perjalanan kemungkinan Kita bisa bertemu dengan Orang-orang yang sukses Salah satunya di grup MLO ini Teman-teman yang sudah masuk di grup MLO ini artinya sudah ada Pikiran atau Mindset dalam Diri teman-teman bahwa saya mau sukses Nah akhirnya Alam semesta membuka Ini ya melalui FKS Bukalah seminar MLO Nah teman-teman gabung Ini jangan dikira Bukan suatu kebetulan Ini pasti tetap ada Ada sebab akibatnya Seperti itu Makanya Kekuatan pikiran itu luar biasa Jangan sekali-kali kita Berpikir yang jelek Berpikir negatif Kemudian Kita sampaikan di mulut kita Kadang batin aja Teman-teman mesti sering banget Batin tapi terlaksana Nah itu Itu sering banget saya yakin Nah itu bisa menjadi acuan ya Bahwa ternyata Kekuatan pikiran itu luar biasa Batinlah yang bagus Batinlah yang luar biasa Walaupun Keadaan pada saat ini Belum seperti yang kita bayangkan Misalnya nih Saat ini saya belum Belum bisa Closing 1 NSTM pun Harga konsumen Dalam 1 bulan Jangan kemudian Ah aku ke Orang mungkin Isolah Aku ke Berarti gak mungkin Bisa Jualan NSTM Nah itu kan batin yang jelek Nah itu jangan sampai Seperti itu Positif kan Positif kan Oh ini belum Nanti kan saya 100 Becis itu mudah sekali Tenang aja Yakinkan dalam Diri kita Dalam pikiran kita Seperti itu Gitu ya Dan yang selanjutnya Yang praktek Teman-teman ya Nanti di grup telegram Setornya Itu praktek Membuat Rekening kebaikan Ada 15 poin Kemudian Praktek 10 hal yang Disyukuri Atas kehidupan Teman-teman Nanti tulis Kemudian Setorkan di grup telegram Saya akan mencari 3 orang Untuk Mendapatkan Masing-masing Satu buah Sabun Colaskin Ya Seperti ini Dan saya Acak Nggak ada Maksudnya nanti Jangan baper-baper Kalau nggak ikut Nggak dapet Gitu ya Oke Terima kasih Mungkin itu Dari saya Terima kasih Sekali Teman-teman Semua Harapannya Apa yang Nanti Selama beberapa Hari ke depan Dari mentor-mentor Yang lain Yang lebih Luar biasa Bisa Memberi Ilmu Kepada kita Semua Terima dengan Alhamdulillah Dengan penuh Rasa syukur Dan jangan lupa Untuk dipraktekkan Dan Terus terang aja Kalau kita lakukan Terus menerus Dalam kehidupan kita Insya Allah Hati kita itu Menjadi tenang Ketika ada masalah Tidak kemudian mudah Baper Ketika kita Diberi ujian Dalam kehidupan Berupa sakit Berupa Mungkin Apapun Gitu ya Kita Mungkin Hanya baper sedikit Sebeberapa waktu Tapi setelah itu Bisa menguasai diri kita Bisa menguasai itu Dan kemudian Kembali lagi Kepada jalan yang di atas Bukan Kemudian lari Dari kenyataan Tapi bisa Betul-betul tenang Dan Oh ya Saya salah ya Allah Saya salah ya Rob Misalnya seperti itu Kita pada saat Di sholat subuh Di tahajud Dan sebagainya Bisa Kembali kepada Yang Maha Kuasa Dan insya Allah Ketika kita tenang Kita sabar Kemudian bisa Diberikan jalan Olehnya Berupa apapun Gitu ya Oke mungkin Dari saya cukup sekian Mohon maaf Apabila dalam Penyampaian Tadi Dari jam 1 Ada kata-kata Yang tidak Terima kasih telah menonton